Tempat bersejarah dan penuh misteri bagian 17, Wanderia Semarang. Wanderia adalah sebuah taman hiburan yang dibuka untuk umum pada tahun 2007 silam, namun akhirnya ditutup secara permanen pada tahun 2018. Bahkan, belum lama setelah pembukaannya, Wanderia langsung memakan korban. 16 orang harus menjadi korban jatuhnya Wahana Plain Tower pada Kamis 16 November 2007. Kini, taman hiburan ini dibiarkan terbengkalai. Pepohonan besar dan ilalang menutup hampir semua sisa-sisa bangunan yang ada, termasuk sebuah bangunan bekas rumah hantu yang posisinya ada di pojok bagian belakang taman hiburan ini. Semua berawal dari pemilik Wanderia yang merupakan seorang warga asing. Ia dinilai melanggar petuah leluhur setempat mengenai pembangunan di lokasi Wanderia. Ia tidak mengindahkan kaedah dari para leluhur, larangan untuk tidak menutup salah satu mata air dilanggar. Ia juga memindahkan makam secara paksa atau bahkan menimbunnya begitu saja. Bekas area Wanderia dahulu adalah pemakaman, dan beberapa makam leluhur masih dibiarkan berada di lokasi ini. Tak hanya makam keramat, pepohonan besar berusia ratusan tahun juga masih dibiarkan berada di sini.